...bangsaan Indonesia Sebanyak 12 kepala daerah di Sulawesi Selatan melakukan penanda tanganan kesepakatan terkait penandaan bersama atau sharing Pilkada Serentak tahun 2018 mendatang di ruang rapat pimpinan kantor Gubernur Sulsel selasa 8 Agustus serta Gubernur Sahrul Yasilimpo menyerahkan anggaran sharing kepada 12 kepala daerah penyelenggara Pilkada 2018 Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Sulsel Iqbal Latif bahwa dana sharing yang akan dikeluarkan oleh KPU Sulsel untuk kabupaten atau kota sebesar 60 miliar rupiah Pembagian anggaran tersebut disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten Boneh menjadi daerah yang mendapatkan anggaran paling tinggi yakni 14 miliar rupiah dan kota Parepare mendapatkan anggaran paling sedikit yakni 3 miliar Kalau lihat dari distribusi yang ada kelihatannya Boni ya Boni kurang lebih 14 miliar yang kecil mungkin ya seperti Parepare Parepare itu kurang lebih 2 sampai 3 M Hitung-hitungannya itu dana sharing sih? Hitung-hitungannya berdasar kegiatan Oh kegiatan Ya kegiatan dan juga tingkat keselitan geografis sebuah daerah Kalau parepare kan 4 kecematan Boni itu kan 27 ya Nah itu kan yang luas wilayah yang cukup besar Kalau Makassar Makassar itu Sementara itu Gubernur Sulsel Sahrul Yasilimpo mengatakan dana sharing tersebut menandakan kesiapan Sulsel mengikuti pilkada serentak 2018 mendatang dan menurutnya dana sharing tersebut dapat meringankan pihak-pihak yang terkait Dan dana dari Pemprov sendiri untuk pilkada nantinya saat ini masih dicari serta mencari proyek mana yang harus ditunda pekerjaannya demi membiayai pilkada 2018 mendatang Dana sharing itu dana yang memang sudah kita siapin untuk itu sudah berproses melalui aturan yang ada termasuk oleh DPR undisitu dan tentu saja karena ini melibatkan kebupaten kota yang juga melaksanakan akhirnya kita harus membangun MOU sama-sama bahwa dana yang kita keluarkan tidak sendiri dana itu harus terintegrasi dengan dana yang mereka keluarkan sehingga tentu pembiayaan menjadi makin efektif, makin efisien Dana sharing ini merupakan bagian dari proses yang diremuskan dalam bentuk kebijakan untuk meningkatkan efisiensi pilkada serentak dalam menyusun anggaran pilkada harus ada dana sharing sebab sangat sulit menyusun anggaran pilkada tanpa dilakukan sharing anggaran antara provinsi dan daerah Fajar Alwi, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan